Selamat datang kembali di Strategi Menguasai Tufel, masih dengan saya, Ritueli Dali. Dan sekarang kita sudah masuk pada skill 31. After B, use the present participle or the past participle. Nah, skill 31 ini mirip-mirip dengan skill 30. Sangat mudah sekali. Di mana? Setelah be verb, be verb itu ada M, E, S, R, W, S, W, B, B, N, B, N. Dan setelah be verb ini, kalau diikuti oleh kata kerja, maka kata kerja itu harus dalam bentuk present participle atau dalam bentuk past participle. Present participle itu yang ada ing-nya, ing. Sedangkan yang past participle itu yang bentuk ketiga. Contohnya seperti ini. We are do our homework. The homework was too early. Tom is take the book. The book was take by Tom. Kita perhatikan kata kerja setelah be verb ini ada do, ada do, ada take, dan ada take. Was take. Nah, seperti yang saya bilang lebih awal, setelah be verb ini harus ada present participle atau past participle. Antara dua-duanya. Tidak boleh dalam bentuk kata kerja dasar. Nah, di sini do ini dalam bentuk kata kerja dasar. Itu tidak boleh. Itu salah. Jadi, do ini harusnya menjadi doing, was menjadi done, take menjadi taking, done take menjadi taken. Nah, coba Anda perhatikan contoh ini. Ada yang present participle, ada yang past participle. Nah, bedanya di sini adalah kalian harus mengerti kalimatnya. Kalau menggunakan ing atau present participle itu artinya kalimatnya aktif. Jadi, we are doing homework. Kami mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi, kami di sini adalah pelakunya. Dia aktif. Sedangkan yang nomor dua, the homework was done early. Homeworknya yang dikerjakan lebih awal. Jadi, dikerjakan. Homeworknya yang dikerjakan. Jadi, homework di sini adalah pasif dia. Ada yang mengerjakannya. Jadi, untuk menentukan apakah present participle atau past participle yang dipakai adalah dengan cara kita mengetahui kalimatnya. Apakah kalimatnya itu pasif atau aktif. Sama seperti nomor tiga. Tom is taking the book. Dia yang mengambil buku Tomnya yang aktif di sini. Sedangkan yang terakhir, the book was taken by Tom. Bukunya diambil oleh Tom. Jadi, pasif. Jadi, antara present participle dan past participle. Antara pasif dan aktif. Jadi, saya harap Anda sudah mengerti dalam hal ini kapan menggunakan present participle dan past participle. Jadi, saya ingatkan sekali lagi untuk penggunaan verb setelah be verb itu harus dalam bentuk present participle atau dalam bentuk past participle. Tidak boleh dalam bentuk kata dasar. Dan seperti biasa, kita ada 10 kalimat. Kita mengecek. Kita mengerjakan apakah 10 kalimat-kalimat ini sudah benar atau salah. Dan seperti biasa, saya sarankan Anda mengambil dulu quiznya. Linknya ada di bawah video ini. Tinggal ngeklik. Kalian mengecek dulu sejauh mana Anda sudah menguasai. Setelah itu, baru kita masuk pada pembahasan nomor 1. At 12, Sam is it his lunch. Nah, di sini Sam sebagai subjeknya. At 12 sebagai kata keterangan. Kemudian ada is it. Nah, ada be verb. Kemudian ada kata kerja. Nah, saya sudah bilang tadi kata kerja setelah be verb itu tidak boleh dalam bentuk kata kerja dasar. Harus dalam bentuk past participle atau present participle. Nah, kita perhatikan kalimatnya. Kalimat ini Sam makan-makan siang. Jadi, dia ini merupakan aktif. Dia yang mengerjakan. Dia yang makan siang. Jadi, karena dia aktif. Jadi, kita menggunakan present participle. Ya, eating. Bukan eaten. Jadi, nomor 1 ini salah. Karena eat itu harusnya eating. Kemudian lanjut pada nomor 2. Nah, di sini we sebagai subjeknya. We are meeting. Are sebagai be verb dan meeting sebagai present participle. Nah, di sini kami yang aktif. Kami yang aktif menemui mereka hari ini. Jadi, karena aktif maka kita menggunakan present participle. Pakai ing. Jadi, nomor 2 ini sudah benar. Kemudian lanjut pada nomor 3. The message was took by the receptionist. Pesannya diterima oleh receptionist. The message sebagai subjek di sini was took. Took bentuk kedua. Itu salah. Karena kita menggunakan antara bentuk ketiga atau yang ing. Present participle. Jadi, di sini kita menggunakan past participle. Kenapa? Karena message ini adalah benda. Dia yang diterima oleh receptionist. Jadi, message ini merupakan pasif dia. Bukan dia yang melakukannya. Tetapi ada yang melakukannya. Pelakunya di sini adalah receptionist. Jadi, dalam bentuk pasif dia. Jadi, nomor 3 ini salah. Lanjut pada nomor 4. Being heard was extremely important to him. Being heard. Jadi, being adalah be verbnya. Kemudian past participle heard. Didengarkan. Jadi, bagi dia, didengarkan orang itu adalah hal yang sangat penting. Jadi, kalimatnya bisa diubah seperti ini. He wants people to hear him. Dia ingin orang-orang mendengarkannya. Tetapi, kalau dalam bahasa Inggris, kita bisa memainkan kata-kata. Tergantung pada informasi mana yang kita tekankan. Yang kita mau sampaikan. Nah, di sini yang ditekankan di sini adalah dia ingin didengarkan. Sehingga, untuk menekankan sebuah informasi, sebuah kata, dalam bahasa Inggris, kita meletakkan kata tersebut di depan kalimat. Sehingga, dia menjadi being heard. Contoh lain seperti ini. I want to study. Saya ingin belajar. Tetapi, kalau Anda misalnya mengatakan bahwa belajar itu bukan cuma belajar saja. Tetapi, belajar itu adalah hal yang sangat penting. Anda bisa mengubahnya dengan seperti ini. Studying is important to me. Ditekankan studyingnya. Nah, karena didengarkan orang ini merupakan pasif. Makanya kita menggunakan past participle. Being heard. Jadi, nomor empat ini sudah benar. Nomor lima. Nah, build di sini salah karena bentuk dasar tidak boleh harus dalam bentuk present participle atau past participle. Nah, di sini kita melihat kalimatnya apakah the Smith ini sebagai aktif atau sebagai pasif. Nah, kalau kita perhatikan di sini keluarga Smith ini membangun rumah mereka. Jadi, dia itu aktif. Dia yang mengerjakannya. Karena dia aktif, maka kita menggunakan present participle. Jadi, building. Jadi, nomor lima ini salah. Kemudian lanjut pada nomor enam. It had been noticed that some staff members were late. It merupakan subjeknya had been noticed. Sudah dikabarkan atau sudah diberitahukan. Jadi, ini sudah diberitahukan. Berarti ini pasif. Karena kalau pasif, kita menggunakan past participle. Bentuk ketiga. Noticed. Jadi, kalimatnya sudah benar. Sudah pasif. Sudah ada past participle dia. Maka nomor enam ini benar. Kemudian lanjut pada nomor tujuh. The report should have been submitted by noon. Laporannya seharusnya sudah dikumpulkan di siang hari. Dikumpulkan. Been submit. Ini salah. Harusnya submitted. Dikumpulkan atau diserahkan. Jadi, laporannya harus sudah diserahkan. Oke. Jadi, ini pasif. Diserahkan. Jadi, kita menggunakan past participle. Jadi, nomor tujuh ini salah. Lanjut pada nomor delapan. Are the two companies merged into one? Disini dimulai dari be verb are. Kemudian ada merge. Baru di tengahnya ada subject the two companies. Kenapa? Karena ini merupakan kata tanya. Ini yes or no question. Pertanyaannya ya atau tidak. Kalau dalam bahasa Inggris, untuk yes or no question itu harus didahului oleh helping verb. Jadi, setelah be verb ini, maka merge ini salah. Tidak boleh dalam bentuk dasar. Harus dalam bentuk past atau present participle. Jadi, kalimat ini bisa diubah menjadi present participle. Bisa juga dalam bentuk past participle. Kalau present participle artinya seperti ini. Apakah kedua perusahaan ini bergabung menjadi satu? Itu bisa benar. Atau, apakah kedua perusahaan ini digabungkan menjadi satu? Itu juga benar. Jadi, kalimat ini spesial. Jadi, dua-duanya benar. Bisa dalam bentuk present participle. Bisa dalam bentuk past participle. Bisa aktif. Bisa pasif. Oke, jadi nomor delapan ini salah karena merge-nya. Tadi harusnya merging atau merge. Terus, nomor sembilan. He could be taking four courses this semester. Dia bisa mengambil empat mata kuliah di semester ini. He sebagai subject. Be taking. Nah, he ini merupakan aktif dia. Dia bisa mengambil empat mata kuliah. Dianya yang aktif di sini. Jadi, karena dia aktif, jadi present participle, ing, sudah benar. Jadi, nomor sembilan benar. Kemudian lanjut pada nomor sepuluh. Nomor terakhir. The score information has been duplicated on the backup disk. The score information menjadi subject-nya been duplicated. Nah, ada duplicates di sini. Di mana salah? Tidak boleh. Harusnya dalam bentuk ing atau dalam bentuk verb three. Nah, kita perhatikan. The score information. Informasinya telah diduplikasikan. Jadi, diduplikasikan. Artinya ini merupakan pasif. Jadi, kalau pasif itu kita menggunakan pas participle. Jadi, nomor sepuluh ini salah. Dan sampai di sini untuk video kali ini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.